Intro Netizen sebut Fuji bebas bikin dosa, gampang masukkan lelaki, singgung soal privasi. Fujiyanti Utami Putri tengah jadi sorotan publik lantaran memasang larangan, dilarang mengambil foto di rumah barunya. Seperti diketahui, pas caputus dari Tarik Halilintar, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini kini bisa membeli rumah impiannya di usia yang muda. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Fuji tak hentinya jadi sorotan publik karena mendapat pujian telah berhasil membeli rumah mewah dengan harga belasan miliar secara cash. Namun, dibalik itu pula beredar potret rumah mewah yang disebarluaskan oleh oknum yang tak dikenal, sehingga membuat adik Fadli ini geram. Merasa privasinya terganggu, Fuji akhirnya memasang larangan mengambil foto di depan rumahnya. Dilarang mengambil foto, tulis larangan. Penampakan rumah RP 12 miliar Fuji dibeli saat umurnya 20 tahun. Kamar mandi jadi sorotan, Youtube dan igifujian. Hal ini dibagikan langsung oleh Fuji melalui story Instagramnya, Menurutnya, hal itu menjadi privasinya yang tidak boleh sembarang disebarluaskan tanpa seizin dirinya. Lebih ke privasi gak sih guys, aku juga manusia biasa, punya batasan privasi. Aku pun belum pindah ke sana, udah direkam-rekam dan di-upload orang gak dikenal tanpa seizin aku. Risi lah, tulisnya. Tak hanya itu saja, dalam story itu pula Fuji membagikan komentar pengikutnya terkait larangan mengambil foto di rumahnya. Biar bebas ya, mau ngapain aja, mau masukin cowok mana aja ke rumahnya biar aman gak viral. Tulis akun ad della antica. Jadi enak deh mau bikin dosanya gak akan viral. Sambungnya. Membaca DM tersebut, Fuji menjawab bahwa dirinya tidak sampai berpikir seperti yang dilontarkan netizen itu. Itu mah kamu kali, aku aja gak kepikiran kesitu, uhui, balas Fuji. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.